Desa Baledono merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Desa Baledono ini merupakan akses menuju Gunung Bromo dari arah Pasuruan yang letaknya berada di lereng Gunung Bromo dengan titik koordinat Min 7, 8754053,1129022349. Desa Baledono memiliki potensi rawan bencana yaitu tanah longsor dan angin puting beliung. Itu tadi video singkat mengenai desa Baledono. Pada selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manajemen resiko bencana tanah longsor yang ada di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Komariyah, NIM 1819 1050 1023 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2018 yang saat ini sedang menempuh semester 6. Pada video kali ini saya akan membahas terkait analisis manajemen resiko bencana tanah longsor di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Adapun pembuatan tugas ini guna memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang diampu oleh Bapak Rendra Supropo Aji dan Ibu Rindang Afia. Untuk agenda pembahasan di sini ada empat. Yang pertama, identifikasi kawasan. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, analisis manajemen resiko. Keempat, alternatif penanganan. Yang pertama yaitu identifikasi kawasan. Kabupaten Pasuruan sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah yaitu 1.474,015 km persegi. Secara geografis Kabupaten Pasuruan terletak di koordinat 112 derajat 30-130 derajat 3 bujur timur dan 7 derajat 30-8 derajat 30 di lintang selatan. Kabupaten Pasuruan sendiri terdiri dari 24 kejamatan yang merupakan daerah pegunungan dan berbukit dan daerah dataran rendah serta daerah pantai. Daerah pegunungan dan berbukit memiliki ketinggian antara 180-3.000. Sedangkan daerah dataran rendah memiliki ketinggian antara 6-91 meter dan daerah pantai memiliki ketinggian antara 2-8 meter. Kecamatan Tosari ini merupakan kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang memiliki ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara yaitu rata-rata 5-100 derajat Celcius. Kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa yang merupakan Desa Baledono, Kandangan, Moro Rejo, Nadiwono, Pondokoyo, Sedaeng, Tosari, dan Wonokitri. Desa Baledono sendiri merupakan bagian wilayah kecamatan Tosari yang terletak pada ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 423,868 hektare yang letaknya berada di lereng Gunung Bromo. Lereng Gunung Bromo sendiri memiliki karakteristik batuan yang berpasir sehingga daerah lereng Gunung Bromo memiliki potensi terhata berjana longsor. Desa Baledono mempunyai tiga dusun yaitu Dusun Junggo, Baledono, dan Purwono. Cara administratif, desa Baledono berpatasan langsung dengan sebelah utara yaitu desa Puspo di Kecamatan Puspo, sebelah timur desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, sebelah selatan desa Tosari, Kecamatan Tosari, dan sebelah barat yaitu desa Pondokoyo, Kecamatan Tosari. Menurut informasi yang didapat, desa Baledono ini merupakan desa yang tertinggal yang berada di Kabupaten Pasuruan dan wilayahnya ini termasuk dalam rawan bencana seperti longsor dan angin puting beliung. Desa Baledono ini merupakan desa di mana desa ini merupakan jalan menuju Gunung Bromo dari via Pasuruan. Jalur yang sering mengalami tanah longsor yaitu pada Putuk Purwono yang berada di titik koordinat yaitu 7-8754-053-112-9022-349. Bencana tanah longsor ini sering terjadi diakibatkan karena oleh curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Tosari. Akibatnya, dari bencana tanah longsor ini longsoran masuk ke beberapa rumah penduduk di desa Baledono. Pada gambar sebelah kiri ini merupakan peta potensi tanah longsor Lereng Gunung Bromo pada tahun 2018 yang saya ambil dari sumber jurnal teknik ITS. Dapat dilihat pada gambar bahwa potensi tanah longsor di Lereng Gunung Bromo ini Kecamatan Tosari merupakan kawasan dengan memiliki potensi yang rawan bencana tanah longsor dengan klasifikasi sedang. Dibuktikan dengan gambar peta di samping pada Kecamatan Tosari ini berwarna kuning yang artinya sedang. Untuk perumusan masalah sendiri yaitu bagaimana resiko bencana longsor di desa Baledono dan yang kedua bagaimana alternatif penanganan bencana longsor di desa Baledono. Selanjutnya yaitu terkait analisis manajemen resiko. Analisis manajemen resiko yang pertama yaitu analisis kerentanan. Analisis kerentanan merupakan kondisi atau karakteristik biologis geografi, sosial ekonomi, politik, budaya, dan teknologi masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, serta mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Analisis kerentanan meliputi komponen fisik, demografi, dan ekonomi. Yang pertama yaitu komponen fisik. Dilihat dari tabel di samping, di sini terdapat empat indikator. Yang pertama pertanian, bangunan dan pekarangan, hutan, industri, dan perdagangan dengan bobot masing-masing yaitu tiga, 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 dan satu dengan keterangan sedang dan rendah. Komponen fisik ini merupakan komponen kerentanan berupa fisik benda yang dapat dihilang atau rusak apabila terkena ancaman. Pada analisis komponen fisik, menggunakan tabel untuk pembobotan dari indikator-indikator yang sudah ditentukan. Dapat dilihat pada tabel di samping bahwa penggunaan lahan pada desa baledono mayoritas yaitu pertanian, permukiman, dan hutan yang bergolong kriteria sedang. Selanjutnya, yaitu terkait komponen demografi. Komponen demografi sendiri merupakan komponen yang berupa data yang berkait dengan kependudukan yang dinilai rentan apabila suatu wilayah terkena ancaman. Berikut merupakan analisis pembobotan dari komponen demografi di desa baledono. Di sini terdapat dua indikator yang pertama tingkat kemiskinan yang memiliki bobot tiga dengan keterangan menengah. Yang kedua yaitu tingkat kepadatan penduduk dengan bobot tiga artinya sedang dengan jumlah 287 jiwa per kilometer persegi. Adapun data ini saya ambil dari Kecamatan Tosari dalam angka pada tahun 2020. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tingkat kemiskinan dari penduduk yang tinggal di desa baledono tergolong sedang. Dikarenakan mayoritas dari penduduk tersebut yaitu bekerja sebagai petani dan pekebun. Untuk tingkat kepadatan penduduknya sendiri tergolong sedang dengan jumlah kepadatan penduduk yaitu 287 jiwa. Selanjutnya, terkait komponen ekonomi. Komponen ekonomi ini merupakan komponen yang terkait dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki dari penduduk desa baledono. Penilaian ini berdasarkan apakah sumber daya yang mereka miliki saat ini akan terganggu apabila terkena bencana. Dapat dilihat pada tabel di sini untuk komponen ekonomi terdiri dari tiga indikator. Yang pertama, jumlah ternak yang memiliki bobot lima dengan keterangan besar yaitu satuannya 5826 ekor. Di desa baledono ini bermacam-macam jenis ternaknya mulai dari sapi, domba, serta ayam dan itik dan lain-lain. Untuk indikator yang kedua yaitu luas lahan pertanian. Di sini memiliki bobot tiga dengan keterangan sedang yaitu dengan satuan luas 324,63 hektare. Untuk yang terakhir yaitu jumlah industri perdagangan dan jasa. Di sini memiliki bobot satu keterangannya tidak luas. untuk jumlah industri perdagangan dan jasa di desa baledono ini terdiri dari 22 unit. Maka dari itu dapat dilihat pada tabel sumber daya ekonomi yang dimiliki penduduk desa baledono yang berasal dari peternakan pertanian dan industri di mana sumber daya tersebut merupakan bisa dikatakan sumber pendapatan dari penduduk desa baledono yang mana jika ada bencana terutama bencana longsor maka kegiatan tersebut tentunya akan terganggu dan menyebabkan aktivitas dari penduduk di desa baledono terhenti. Untuk analisis manajemen resiko yang kedua yaitu ada analisis kapasitas. Analisis kapasitas ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber daya atau cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri untuk mencegah menanggulangi meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat adanya bencana tanah longsor di desa baledono. Berikut merupakan analisis kapasitas komponen struktur ruang di desa baledono. Di sini terdapat enam indikator yang terdiri dari sistem peringatan dini di sini saya memberi popot satu dikarenakan pada kondisi existing untuk sistem peringatan dini terutama bencana longsor tidak ada. Yang kedua yaitu tempat evakuasi sama halnya dengan sistem peringatan dini di sini saya memberi popot satu karena pada kondisi existing di desa baledono ini belum terdapat tempat evakuasi terutama untuk tempat evakuasi bencana longsor. Selanjutnya untuk rumah sakit di sini saya memberi popot satu karena di desa baledono tidak terdapat fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit maupun puskesmas yang selanjutnya yaitu rambu-rambu tanpa bahaya di sini saya memberi popot tiga yaitu sedang karena pada kondisi existing terutama di jalan menuju Gunung Bromo ini sudah disediakan rambu-rambu terkait bahaya longsor dapat dilihat dari tabel di atas mengenai sistem kapasitas untuk resiko bencana tanah longsor masih kurang jika dilihat dari masih belum adanya tempat evakuasi untuk warga yang terkena longsor dan lain-lain selanjutnya setelah mengetahui dari analisis-analisis manajemen resiko bencana yang ada di desa Baledono di kejamatan pesari disini terdapat alternatif penanganan ada pun alternatif penanganan tersebut terdiri dari lima yang pertama menghindari pembangunan permukiman di daerah di bawah lereng yang rawan tanah longsor yang kedua yaitu pembuatan bangunan penahan agar tidak terjadi pergerakan tanah akibat bencana tanah longsor yang ketiga yaitu peningkatan sistem peringatan dini bencana tanah longsor dengan menciptakan alat pendeteksi tanah longsor yang keempat yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat akan tanda-tanda bahaya tanah longsor dan yang terakhir yaitu pembuatan tempat evakuasi untuk warga penduduk yang terkena bencana tanah yang terakhir yaitu kesimpulan desa baledono sendiri merupakan salah satu desa yang terletak di kejamatan Tosari Kabupaten Pasuruan yang memiliki potensi resiko bencana tanah longsor hal tersebut disebabkan karena letak dari desa baledono yang berada di lareng gunung bromo berdasarkan dari hasil analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang sudah dilakukan di atas maka strategi penanganan untuk mengatasi bencana tanah longsor yaitu yang pertama menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah laring yang rawan tanah longsor kedua pembuatan bangunan penahan agar tidak terjadi pergerakan tanah akibat bencana tanah longsor ketiga yaitu peningkatan sistem peringatan dini bencana tanah longsor dengan menciptakan alat pendeteksi tanah longsor dan keempat yaitu yang terakhir yaitu pembuatan tempat evakuasi untuk warga penduduk yang terkenal bencana tanah longsor demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini apabila ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sub indo by broth3rmax